Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, youtube Eko Junior tentunya Oke, gimana kabarnya teman-teman semua, semoga teman-teman baik-baik semua ya Diberi kesehatan, kelancaran, dan rejekinya lancar ya Oke, sudah lama aku gak bikin video unboxing ya Nah, kali ini aku mau bikin unboxing lagi ya Nah, ini sudah aku kedatangan sebuah paketan ya Nah, paketannya itu di dalamnya ada sebuah fan cooler ya Itu untuk blackjack ya, Xiaomi blackjack yang tipenya BR20 Nah, disini aku akan meng-unboxingnya Ini barusan datang ya, barusan datang Dan oke ya, daripada lama, kita langsung aja unboxing ya Nah, ini aku kalau diingat-ingat aku terakhir unboxing itu sudah lama ya Sudah ada mungkin berbulan-bulan aku gak unboxing Karena memang gak ada yang di unboxing ya teman-teman Oke, kita langsung buka aja Nah, nanti akan kita lihat ya Untuk bentuknya seperti apa Fan-nya Dari Xiaomi blackjack BR20 ya Untuk bungkusnya sendiri cuma ada plastik bubble wrap ya Nah, jadi gak dibungkus kardus Tapi Disini Gak ada penyok ya Jadi aman Oke, bentuknya seperti ini Fan-nya Kita buka aja Nah, ini dia teman-teman Nah, ini dia ya Fan-nya Oke Oke, agar lebih detail Aku akan shoot langsung aja ya teman-teman Untuk agar lebih detail untuk barangnya Oke, kita lanjut ya Sampai jumpa Nah, oke teman-teman Ini ya Untuk barangnya sendiri Nah, disini ada logo S Terus disini ada bentuk Desain dari coolernya ya Coolernya Terus disini Phone color Dan ini tulisan bahasa Cina Terus ada tulisan pro-nya disini Terus Di bagian Sebelah sini ada blackjack ya Tulisan blackjack Di belakang Ini segelnya Ya, masih segel semuanya Nah, ini blackjack juga Bagian sini sama Kiri-kanan ya Blackjack Terus di atasnya ini ada gantungannya Ada segelnya juga Blackjack sama ya Warna hitam Terus disini ada tulisan blackjack juga Terus ada Tulisan Cina Dan disini ada Registered address Dan bla 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 ya Pokoknya disini ada Peterangan kayaknya alamat ya Terus visit globalblackjack.com For Information Designed and Energrid Pokoknya bla 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 Saya kurang jago bahasa inggris Teman-teman Oke, langsung aja kita buka Dalamnya ini Kita lihat ya Untuk gipasnya itu Seperti apa Oke Ini masih segel ya teman-teman Jadi kita buka aja Disini Nah ini dia Oh kebalik ya Jadi seperti ini Nah Ini untuk gipasnya Terus di dalamnya lagi ada Ini dia Ini buku manual ya Oh ya Ya seperti ini Tetapi disini bahasa Cina ya teman-teman Oh ada bahasa inggris juga ya Oke ini Jadi Jadi di dalam Boxnya Nah itu Cuma ada ini Ada Buku manual Dan juga Unitnya sendiri Dan juga Serta Ini apa ini Oh ini Barcode untuk download Amplikasi ya teman-teman Ya jadi Ada aplikasinya Tapi ini bukan Setiker ya Bukan setiker ya Oke Sudah habis Dan 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 ini dia Untuk Untuk barangnya ya teman-teman Ini warna hitam ya Nah seperti ini Dan menurut aku dia Kuat ya Kokoh Meskipun ini plastik ya Tapi kayak solid Nah Untuk di bagian Sini Ini ada on off nya ya On off Kelihatan gak teman-teman Nah ini Ada on off ya Disini Terus Kalau disini on Disini off ya Terus disini ada logo S nya ya Ada logo S Terus Ada black shark disini ya Ada Tulisan black shark Dan juga di tepian Seperti ini Nah Ini entah nanti Ini di Ini bisa di Buka atau enggak Oh bisa dibuka ya teman-teman Nah ini dia Ini bisa dibuka ya Jadi Ini dibuka dulu nanti Ini karet ya teman-teman Karet Nah Nanti dibuka waktu pas pakai aja Aku mau pakai nanti Jadi seperti ini Coba Nah terus Ini Seperti ini Terus ini ada kabel data Kabel data ini digunakan Untuk Mungkin Cess ya Nah colokan disini Nanti ya Untuk Charger ya Mungkin Aku belum coba Nah ini dia Nah ini dia Ini nanti kita Tinggal colokan disini Nah seperti ini ya Nah ini kalau di on kan Dia belum nyala ya Belum nyala Berarti mungkin Dia harus di Charger dulu ya Coba Di charger aja Nah Nah nanti Kurang lebih Pemasangannya nanti Seperti ini ya Nah seperti ini Jadi Jadi dipasang ke HP Seperti ini ya Nah ini kebetulan aku Black shark HP black shark Belum punya ya Tapi Nanti Nah untuk sementara Dipasang di Note 5 ini aja ya Untuk Ya kita coba Tes juga ya Oke Ini belum Di charger ya Mungkin dia Masih belum nyala Dia masih belum nyala Kondisinya Di on-on kan Masih belum nyala Kita coba charger ya Teman-teman sekarang Oke Kita coba charger Nah ya Oke ya teman-teman Ini kondisi Aku colokkan charger ya Nah disini charger Gunakan tegangan yang 5V Itu sudah bisa Nah disini Kalau kita nyalakan Dia sudah nyala ya Nah ini dia Nyala ya Nah disini Aku pegang ya Aku pegang itu sudah Kerasa dingin banget ya Langsung dia Dingin banget Sayangnya disini Aku gak punya Yang namanya Untuk Pengatur suhu itu ya Yang ditembakkan itu Kelihatan suhunya Tapi disini Bener-bener dingin banget ya Pada Ya baru sebentar loh ini Sudah dingin banget ya Teman-teman Ini sudah dingin banget ya Nah seperti ini Jadi dia harus dicolokkan ke USB type C nya Seperti itu Seperti itu Nah ini dia Nah kalau dimatikan Dia akan mati Nah seperti itu Keren ya teman-teman Oke Aku akan coba Pasang disini Note 5 ya Xiaomi Note 5 Nah nanti kurang lebih Akan seperti ini ya teman-teman Nah Seperti ini Dan ini yang merusak Sedikit merusak Pemandangan ini Soft case saya ini sudah Ya sudah lama ya teman-teman Jadi Kita Lepas ya Nanti akan semakin dingin Karena Dia Bener-bener Menempel disini Ini bener-bener dingin Banget teman-teman Gak bohong Ini kayak Bentar aja Sudah dingin sekali ya Sayangnya disini Aku gak ada Pengetes suhu ya Alat untuk Pengecek suhu ya Oke kalau sudah seperti ini Kita tinggal nyalakan Gitu loh Kita tinggal nyalakan Seperti ini Nah sudah ya Dia sudah Dingin Kita tinggal main Gitu Seperti ini Jadi dia Anginnya disedot Ya dari samping-samping Sini dia nyedot Dan Diarahkan ke sana Jadi dingin Anginnya Yang ke sana Nah seperti ini ya Wah dingin sekali Disini Nah seperti ini Teman-teman Penampangannya ya Kita tinggal main Ya Kalau lama Gak masalah ya Seperti itu Jadi di Tepiannya Sini Itu ada Kayak Berasa kayak Angin yang keluar ya Di Bagian tepi sini Samping ini kan ada Rongga-rongganya Jadi kayak Angin itu semacam Keluar gitu ya Disini Nah Terutama yang Di bagian Nah Ini HP aku jadi dingin ya Jadi adem Terutama di bagian sini Itu Benar-benar dingin Teman-teman ya Ini padahal Ini pastinya Masih belum aku lepas ya Dan ini kayak Ya itu ya Kayak di kulkas itu ya Ini sudah Oh kayak ada Itu Air gitu ya Dingin lah pokoknya Dia kayak Di kulkas itu loh Nah seperti itu teman-teman Ini masih nyala Dan nyalanya Seperti ini RGB ya Nah nanti Nah nanti mungkin Misalkan kalau ini Dikonekkan ke HP ya Itu nanti Akan ada Softwarenya ya Tapi aku belum Coba ya Karena baru Kita unboxing ya Nah oke ya teman-teman Nanti untuk Amplikasinya Kita coba Untuk download juga Dan kita coba Untuk Konekkan juga Di kipasnya Itu nanti Hasilnya bagaimana ya Oke nanti Kita akan coba ya teman Nah ini ya teman-teman Kayak Berair gitu loh ya Nah Kelihatan gak Kayak berair gitu ya Ini Misalnya dia dingin Dan suhu Mungkin di suhu ruangan ini Kan karena panas ya Jadi mungkin Dia mengembun gitu Atau gimana ya Pokoknya tapi Disini dingin sekali Kipasnya ya Kipasnya dingin Simpel sih Seperti ini Oke Kita matikan dulu ya teman-teman Oke Kita lanjut Untuk mungkin Pembahasannya ya Ya oke ya teman-teman Itu tadi ya Untuk video unboxingnya ya Nah ini dari Fun Color Brickshack ini Nah Menurut aku Dia sangat keren sekali Karena sudah RGB Dan terus Oh ya Tadi Ini tidak menggunakan Baterai ya teman-teman Ternyata dia Harus colok Di charger Nah kebetulan aku Menggunakan charger Xiaomi Disini ya Terus untuk kabelnya Untuk kabel type C ini Aku gunakan dari Yang Brickshack tadi ya Dari kabelnya sendiri Oke Nah disini aku akan Coba untuk tes ya Aku akan coba Untuk tes Di Download Amplikasi Brickshacknya Apakah dia Bisa disetting ya Oke ya Langsung aja Kita coba Download Amplikasi Brickshacknya Nah disini Nah disini kita coba Cari di Playstore ya teman-teman Kita buka Playstore dulu Fun Blickshack ya Blickshack Coba kita cari Apakah ini Blickshack Gapro Webpaper Oh ini Webpaper Bukan Bukan Webpaper ya Kita coba Cari Coba kita Scan Barcode Dari Dari tadi ya Dari yang Yang ini Yang dibungkusnya Nah yang ini Kita coba Scan Apakah dia Mau Widget ya Nah ini dia Kita diarahkan Di Download Ini ya Blickshack Pond Support Performing Configuration Is Blick Coba kita Download aja ya Coba kita Download teman-teman Chrome Memerlukan Akses penyimpanan Untuk lanjutkan Izinkan Coba 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 apakah dia Sudah Download Belum ya Coba kita Coba kita Salin Kita buka Di UC Browser Ada Sudah Oke kita Tempel disini kita tunggu ya teman-teman nah kalau di keterangannya aku sempat lihat juga di youtube itu bisa setting untuk warna EJP dan juga modenya jadi disini di fun color bliksa gini dia terdapat mode ya mode freeze dan juga yang satunya tadi apa ya frozen ya mode freeze dan juga frozen oke kok lama ya oke dia diunduh kok gak bisa ya teman-teman bentar ya nah oke ya teman-teman aku sudah berhasil mendownloadnya ya nah disini sudah proses downloadnya kita coba install nanti ya oke sudah kita coba kesini nah ini sudah berhasil kita download coba ya kita buka nah ini dia apk nya kita buka oke ini kita izinkan dulu kita izinkan ya kembali kita install teman-teman nah di blokir oleh playproject apa aplikasi ini tidak apa mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk melacak Anda tetap install ya teman-teman kita tetap install oke ini masih proses memindai nah disini aman ya coba kita langsung buka aja izinkan agri izinkan izinkan nah untuk aplikasinya seperti ini teman-teman untuk tampilan aplikasinya seperti ini coba ya kita tambah dulu nah sesuai dengan aksesoris yang kita punya yaitu font color ini kita coba nyalakan dulu ya nah ini dia sudah nyala ya sudah nyala oke sekarang kita coba pilih yang backshark font color pro please turn off location of to use bluetooth oke jadi ini kita belum bisa menggunakannya oke tenang kita nyalakan bluetooth dulu ya teman-teman nah kita nyalakan bluetooth dulu setelah itu kita buka kok belum bisa ya coba kita kembali lagi kita plus kita tambah location ya location mana location nah ini dia kita on kan gps kita nah ini dia connect no connect no ya teman-teman ya kita pilih connect no nah terus agree terus finish nah disini ada dua pilihan ini ada pilihan yang frozen dan yang freeze dan frozen ya teman-teman nah jadi ketika kita freeze ya ini masih mode freeze kedengeran gak ya suaranya kalau aku ganti ke frozen dia itu putarnya lebih kencang ya kita coba pencet ya kita coba dia lebih dingin ya nah tapi disini agak mengembun ya mengembun nah ini sudah connect teman-teman terus kita untuk warna juga bisa setting di lighting setting ini ya kita coba klik nah ini kan warna hijau ya warna hijau ini kita geser nah kita juga bisa mematikannya ya teman-teman nah ini mati ya untuk mematikannya kita di lighting setting ya untuk mematikan warnanya kalau disini kita nyalakan dia bisa nyala kembali oke nah kalau sudah seperti ini kan kita tinggal pasang ke hp kita ya teman-teman nah seperti ini kita nanti tinggal main game seperti ini ya nah ini sudah dingin teman-teman ya mantap pokoknya kalau kita ingin lebih kencang kita tinggal tekan frozen frozen itu lebih kencang ya teman-teman jadi mantap pokoknya nah oke teman-teman mungkin di video kali ini cukup segini dulu ya untuk jika ada kurang lebihnya aku mohon maaf tadi kita sudah coba unboxing dan juga sudah mencoba kipasnya ya menurut aku disini kipasnya itu sangat membantu sekali untuk mendinginkan hp kita ya oke teman-teman oke mungkin di video kali ini cukup segini dulu dan terima kasih banyak yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman oke sampai jumpa di video aku berikutnya ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati